Dalam sidak yang dilakukan di sebuah pusat berbelanjaan di Balikpapan, tim dari Pemkot Balikpapan bersama Balai Besar Pemkaltim menemukan banyak produk yang tidak dicantumkan tanggal kedala warsanya. Tidak hanya itu, tim bahkan menemukan jintan putih yang dijual sudah dipenuhi oleh kutu. Pemkot Balikpapan bersama tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB Pemkaltim melakukan inspeksi mendadak di sebuah supermarket di kota Balikpapan, yakni Hypermat. Dalam sidak ini, tim tidak hanya meninjau namun juga memeriksa setiap barang kemasan maupun komoditas curah yang diperjual belikan di supermarket ini. Hasilnya, tim menemukan produk yang kemasannya sudah rusak, seperti kaleng susu yang kondisinya tidak utuh. Tidak hanya itu, ada pula ditemukan produk-produk yang dimuat dalam satu kemasan, namun tidak dilabeli dengan harga dan tanggal kedala warsa. Dalam sidak yang dipimpin Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi ini, bahkan juga ditemukan jintan yang sudah dipenuhi kutu namun masih dijual. Tak ayal jintan tersebut terpaksa disita Balai Besar Pem dan dilarang untuk dijual. Tidak hanya itu, tapi umumnya itu di toko-toko kecil, kalau di toko-toko besar sudah jarang gitu kan. Tapi bahwa masih ada yang belum sempurna ya, yang ditadikin misalnya doang kemasan, doang keadaan wangsa, sementara itu menanggapi adanya produk yang tidak dilengkapi tanggal kedala warsa, serta adanya bumbu dapur yang berkutu. Manajemen Hypermart berjanji segera melakukan pemilahan, termasuk menarik produk-produk yang bermasalah. Hanya saja adanya produk curah yang sudah berada dalam kemasan ataupun sebaliknya. Menurut store manager Hypermart Balikpapan, Norman, adalah upaya untuk memudahkan pengunjung dalam membeli produk yang dibutuhkan. Sebenarnya bukan berbutuh ya, mungkin penyok karena jatuh, jatuh dari kepegang sama customer ya. Yang produk kemasan itu kan tidak dibutuhkan, jadi solusi yang kami lakukan kalau bisa lebaran penyoksi kita taruh. Nantinya hasil operasi gabungan ini akan dilakukan evaluasi terhadap sarana yang melakukan pelanggaran. Bila mana telah melakukan pelanggaran berulang atau dengan sengaja menjual makanan yang tidak memenuhi ketentuan, maka akan ditindak secara tegak sesuai perundangan yang berlaku.